Oke bosku jangan lupa like, komen, dan subscribe saya punya channel agar saya lebih bersemangat untuk membuat video seterusnya dan terima kasih yang sudah menonton video daripada channel saya Oke bos sendiri mau kasih bagus perahu, jadi kalau perahu kamu ada rusak, contohnya kamu punya perahu itu dia punya pelewet buruk, dia punya pelewet lembut, kamu kupas dulu lah macam begini, ini tadi dia punya pelewet bagian luar ini dia lembut, buruk lah Jadi kalau kamu bagi bagus, kamu kupas dulu, kupas, ini yang asal dia begini, macam begini, macam yang begini kan, cara dia kamu kupas dulu, kupas dulu, sudah kamu kupas baru kamu gam, sebab kalau kamu tidak kupas terus kamu lapis mastik, kamu lapis mastik terus, dia tetap buruk juga, dia tidak tahan, sebab di dalam itu belum dikupas Jadi caranya kena kupas lah, bila sudah dikupas baru, baru akan mastik, guna mastik lah Macam begini, kena gam lah, gam dulu dia, mastik dia balik, macam begini Kalau mau gam yang begini, dia punya mastik, jangan terlalu cair lah, biar dia pekat, supaya tidak meleleh dia punya mastik, keluar cair nanti mastik itu meleleh Tutup balik dia, supaya tidak merasa payah Bila sudah dimastik, sudah digam, kalau sudah kering, baru kasih halus, gusuk kasih halus balik Bersambung, baru baru kat Wajib semua itu Bersambung tutup dia balik supaya airnya merasap ini cara jaga perahu sebab perahu ini kalau ini dijaga memangnya cepat buruk inilah yang perahu belpai pitas nih si tebal saja sebab nanti mau bagi haluskan juga biar dia tebal supaya bila dia kesyalus dia rata kalau tidak berapa tebal nipis nanti tidak berapa dia tertampal terima kasih selamat menikmati selamat menikmati maaf selalunya perahu kalau kawasan-kawasan belakang ini kawasan sampung ini memang kadang-kadang dia cepat buruk tapi kalau terkena peliwet yang tahan peliwet yang bagus tidak jualan macam begini tapi ini peliwet dia kurang bagus jadi memang dia cepat merasa air lah walaupun kita sudah bagi tebal walaupun sudah bagi tebal cat mastik dia tapi kalau peliwet itu tidak berapa bagus memang dia tetap buruk ya jadi sebelum dia terlampau buruk sangat cepat-cepat lah diatasi masalahnya jangan sampai melarat satu badan kalau melarat satu badan yang payah banyak kerja emang dibuat kalau kawasan pun jurun kalau payah guna kayu itu guna jari lah ini dia terlampau anu dia terlampau pekat tapi okelah juga supaya dia indah anu bah supaya dia indah meleleh mengalir jadi indah lah balik-balik kita tampal kalau cair masalahnya kita sudah kasih tebal pun yang meleleh jadi maunya mau terpaksa tampal lagi balik jadi kalau begini ini hanya satu kali saja jadi biar luja kasar-kasar dulu nanti dikasih halus juga jadi kalau bertukang mesti ada kekemasan jangan kita belajar tukang sinsai mesti kemas seorang tukang mesti kemas dalam bidang pertukangan tidak boleh sinsai tunjukkan bakat dengan baik bidang pertukangan itu tidak boleh sinsai mesti kemas dan berkualiti yang baik lah dari kekemasannya kehalusannya kecantikannya walaupun ini di bawah memukatkan tapi kemas tetap kita pertahankan mesti kemas juga bikinan itu mesti kemas jangan sinsai kalau macam begini kita power mastik ini kalau ini tidak berapa halus biar dulu sebab nanti mau bagi halus jangan kita jangan kita guna istilah asalkan timbul kalau guna istilah asalkan timbul nah sebab itu balik-balik buat perak sebab tidak tahan jadi kita buang istilah asalkan timbul itu jangan kita pakai istilah begitulah asalkan timbul kita mau pakai peroni untuk tahan lama biar dia lagi cantik lagi kemas lagi bagus cari lagi mana-mana kawasan kawasan yang perlu dimastik mastik lah ini saya mau kasih turun di laut mau memukat sebab sekarang musim udang sudah jadi kita cuti-cuti dululah buat kipas racing memukat dulu kalau ada orang antara kipas racing kita buat lah kalau tidak ada memukat kalau sudah begini tengah hari ini dia kering sudah lah tapi paling bagus kalau kasih halus besok lah besok biar dia satu hari begini baru dia betul-betul halus ayo baru dia betul-betul kering mampat oke bosku tunggulah video selanjutnya bosku tadi kita guna tadi saya guna mastik yang pekat jadi sekarang untuk lapisan yang pertama guna mastik yang pekat sikit lah jadi yang lapisan keduanya baru baru kasih cairi mastik sikit guna ini guna ini jadi lapisan kedua kasih cair sikit lah ini masih kasih lemut sikit lah untuk lapisan kedua supaya rata halus tapi jangan terlampau pekat lah jangan terlampau cair betul nanti dia meleleh agak-agak dia untuk lapisan yang kedua ini ini jadi macam begini lah yang senang kita tarik bagi rata untuk lapisan yang kedua lapisan pertama kasih biar dia pekat supaya tidak meleleh jadi yang lapisan yang kedua ini baru kasih cair sikit lah guna mastik kayak guna tina begini supaya dia rata jadi bila mau bagi halus nanti ini adalah terlampauan lampau panggung kita pakai salus terpulang lah sama ada mau pakai kayu ini ataupun mau guna yang besi itu beli juga jadi masalah hindi naman aku beli kalau dia sini pasti kalau kawasan ini terpasang guna tangan lah supaya dia supaya dia terpalit terpulang ya alang-alang suda no aber alang-alang suda kita alang-alang suda mastic bagian atas pun bagian atas pun sampai tunggu lah terus tutup ini nanti muda ke salus juga selamat menikmati 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 selamat menikmati